Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami pemirsa Bupati Pati Haryanto pada akhirnya menikahkan putri pertamanya dengan anggota Polri yang merupakan warga Kabupaten Blora. Serangkaian prosesi upacara pernikahan adat Jawa mulai berlangsung sehari sebelum dimulainya pasang taruh, bleketepe, dan tuuhuan. Dilanjutkan dengan siraman dan dodol dawet di halaman pendopo rumah dinas Bupati Pati Jumat kemarin. Putri pertama Bupati Pati Haryanto, Tresya Oktavera Widya Stantri, melangsungkan pernikahan dengan anggota Polres Kudus, Ibtu Ivan Prabowo. Kedua mempelai melangsungkan akad nikah di pendopo rumah dinas Bupati Pati pada Sabtu pagi tadi. Namun sebelumnya, pada hari Jumat kemarin dilangsungkan serangkaian prosesi upacara pernikahan adat Jawa, dimulai dengan pasang taruh, bleketepe, dan tawuhan, kemudian dilanjutkan dengan siraman dan dodol dawet. Pada momen tersebut, Bupati Pati Haryanto menceritakan air yang digunakan pada prosesi siraman putrinya itu. Diambil dari tujuh sumur para waliullah, mulai dari Cikal Bakal Desa Raci, Nyai Ageng Rang, Syed Janggung Saridin, Masjid Sunan Kalijaga di Nemak, Sumur Sunan Murya, Sumur Mbah Mutamakin, dan Air Zamzam yang dibawa sepulang dari ibadah umroh. Kita ini melangsungkan punya kerja, mau pernikahan, ini diawali dengan tadi ada pengajian, kemudian pasang bleketepe, kemudian siraman, dan ini awal daripada adat, tradisi pernikahan adat Jawa. Bukan, benar, mengalami tradisi adat Jawa ini, kita unik-unik. Bukan, pernikahan itu nanti bisa berjalan dengan pancang, sampai dengan habis. Sementara itu, pada Sabtu hari ini, Ibtu Ivan Prabowo mengucapkan ijab kabul, ahad nikah, dan taklit sigat di hadapan wali sekaligus orang tua Tresya, Oktavera Widya Stantri. Kapolres Pati AKBP Bambang Yudhantara Salamun, yang turut hadir, didaulat menjadi saksi mempelai pria. Usai prosesi ijab kabul, taklit sigat, serta penyerahan mahar pengantin Tresya Oktavera Widya Stantri dan Ibtu Ivan Prabowo, kemudian acara dilanjutkan dengan memberikan santunan kepada seratusan anak yatim piatu. Sekitar pukul 7 pagi tadi, putri pertama Bupati Pati Haryanto, Tresya, resmi menikah dengan seorang anggota Polres Kudus Ibtu Ivan Prabowo. Ibtu Ivan Prabowo berharap akan menjadi keluarga Sakinah, mawadahwa Roma, dengan filosofi banyak anak, banyak rezeki. Untuk itu, usai ijab kabul menyantuni anak yatim piatu. Hari ini ijab kabulnya berjalan lancar, semua berjalan lancar. Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah yang mahu puasa. Acara hari berjalan lancar, cuaca juga cerah sekali. Terima kasih dukungannya, terima kasih duanya kepada sederhunya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Harapannya apa, Mas? Harapan di depan supaya menjadi keluarga yang bahagia, Sakinah, mawadahwa Roma, sampai akhir rakyat. Mohon doanya kepada semua. Amin. Pengen punya ngomongan berapa? Ngomongan ya? Sebelas. Banyak anak, banyak rezeki. Lebih lanjut pada saat di pelaminan, Tresya Oktavera mengaku siap untuk mendampingi dan mengikuti suaminya kemanapun untuk menjalankan tugasnya. Sebagai konsekuensi istri seorang anggota Polri. Selepas ijab kabul, dilanjutkan dengan prosesi pinanggih dari keluarga kedua membelai. Dilanjutkan dengan resepsi ramah tamah tamu undangan hingga minggu siang besok. Oksanu Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan.